Silahkan Oh ini Mana ini Pak Ketua Kelas Oh oke Sudah merekam Pak Ketua Kelas Wira Yang sudah merekam Silahkan nanti siapapun yang akan Memimpin perkuliahan ini Menjadi moderatornya Silahkan Mengawali dengan doa Kemudian Memperkenalkan Anggota Kelompoknya Melakukan presentasi Dan kemudian memimpin di Sesi diskusi Dan juga terus kemudian yang terakhir Menyerahkan kembali ke saya Sebagai dosen pengampu Silahkan untuk Siapapun yang akan memegang Kendali Moderasi pada perkuliahan Kali ini silahkan Selamat pagi Pak Daniel Selamat pagi teman-teman semuanya Pada Siang hari ini Kelompok kami Oh sebelum memulai presentasi pada Pagi ya Siang hari ini Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Ditoa dipersilahkan Berdoa selesai Ya pada Siang hari ini Kelompok kami Akan mempresentasikan hasil kerja kami Perkenalkan nama saya Carlos Valentio Ada teman saya Andi Sefta dan Ado Untuk aktivitas operasi yang pertama Ada analisis pengakuan laba 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 Untuk penasisi Antara pendapatan dan biaya Secara umum Laba diakui Kepala ekonomi Di masa menurut yang berkaitan dengan Peningkatan akibat Atau penurunan kewasifan telah terjadi Dan jumlahnya dapat diukur dengan anda Siang di PPT belum muncul di Sampai jumpa 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 di Bungam Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di analisis pengakuan laba laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya secara umum laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan IAI tahun 1994 menyebutkan bahwa laba akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktifa atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal analisis pengakuan laba yang pertama ada metode laba diakui pada periode penjualan atau akrual basic yang kedua ada metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan peningkatan atau cash basic selanjutnya jenis-jenis beban yang pertama ada beban akrual beban akrual adalah beban yang masih harus dibayar tapi pembayarannya belum dilakukan sampai pada periode berikutnya yang kedua ada beban kredit macet beban kredit macet adalah beban yang timbul atas tindakan tertagihnya piutang usaha yang ketiga ada beban lain-lain beban lain-lain adalah beban yang berasal dari transaksi periperal atau aktivitas sekunder perusahaan yang keempat ada beban operasional beban operasional adalah beban beban yang terdiri dari beban penjualan beban umum dan beban administrasi lalu yang kelima beban penjualan beban penjualan adalah beban-beban yang terkait langsung dengan segala aktivitas toko atau aktivitas yang mendukung operasional penjualan penjualan barang dagang lalu yang keenam ada beban penyusutan beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat propotensial dari suatu aktifa lalu yang ketujuh ada beban umum dan administrasi beban umum dan beban administrasi merupakan beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka mendukung aktifa atau urusan kantor dan operasi umum lalu yang kedelapan ada beban yang ditangguhkan beban yang ditangguhkan adalah beban dibayar di muka atau pengeluaran-pengeluaran tertentu yang telah dibayarkan namun atas barang atau jasa yang belum digunakan selanjutnya pengakuan beban menurut ikatan akutansi Indonesia yang pertama beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktifa atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan modal yang kedua beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara beban yang timbul dan pos penghasilan tertentu diperoleh yang ketiga kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selain beberapa periode akutansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi rasional dan sistematis yang keempat beban segera diakui dalam laporan rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui yang kelima beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktifa seperti timbulnya kewajiban akibat garansi produk kemudian ada pengukuran laba pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dipercatat dan disajikan dalam laporan keuangan dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan YAI menyebutkan bahwa laba akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktifa atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan anda secara konseptual ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba mengukuran tersebut adalah pendekatan transaksi pendekatan kegiatan dan pendekatan mempertahankan kapital atau kemakpuran yang pertama pendekatan transaksi pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktifa atau hutang terjadi hanya karena adanya transaksi baik internal maupun eksternal transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktifa atau hutang dengan pihak luar perusahaan transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aktifa dalam perusahaan pendekatan ini memiliki beberapa kebaikan yaitu komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara misalnya atas dasar produk konsumen kemudian laba operasi dapat dipisahkan dari laba non operasi dapat dijadikan dasar dalam menentuan tipe dan kualitas aktifa dan hutang yang ada pada akhir periode lalu efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan laporan yang lainnya kemudian yang kedua adalah pendekatan kegiatan laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan jadi laba bisa timbul pada tahap perencanaan pembelian produksi penjualan dan pengukulan kas dalam penerapannya pendekatan ini merupakan pendekatan transaksi hal ini disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran pebaikan pendekatan kegiatan adalah yang pertama laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan seluruh barang yang ditujukan pada usaha untuk memperoleh capital gain kemudian kedua efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen kemudian yang ketiga memikirkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dan dari jenis kegiatan yang berbeda kemudian yang ketiga perekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran atas dasar pendekatan ini laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan sebelum membahas pengukuran laba atas dasar konsep pempertahankan kemakmuran dalam konsep mempertahankan kemakmuran kapital disini dimasukkan sebagai kapital dalam arti kekayaan bersih dalam artian luas dan dalam berbagai bentuknya jadi kapital diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut laba didefinisikan merupakan perubahan dalam kapital perusahaan diantara dua titik waktu yang berbeda diluar perubahan karena investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dimana kapital dinyatakan dalam bentuk nilai atau value didasarkan pada skala pengukuran tertentu dengan demikian laba dapat diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode laba sama dengan total aktifa neto pada akhir periode kapital yang diinvestasikan konsep pengukuran laba ini disebut dengan konsep pertahankan kapital atau kemakmuran kapital yang digunakan dalam konsep ini adalah kapital neto atau aktifa neto kapital dinyatakan dalam bentuk nilai ekonomi pada skala pengukuran tertentu pengukuran terhadap kapital sangat dipengaruhi oleh nilai atau unit pengukur jenis kapital dan skala pengukuran perbedaan terhadap ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan perbedaan besarnya laba yang diperoleh next selamat menikmati untuk selanjutnya implikasi pengukuran laba dalam analisis aktivitas operasi yaitu ada pengukuran laba pengukuran laba dibagi menjadi tiga yang pertama ada konsep laba laba merangkup merangkup dalam keuangan aktivitas operasi tujuan utama laporan laba rugi adalah menjelaskan bagaimana laba dihitung dengan komponen penting yang disajikan dalam proses terpisah lalu mengukur laba akutansi memukur laba akutansi ini dibagi menjadi dua yaitu ada pendapatan dan keuntungan dan beban dan kerugian pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung keuntungan keuntungan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung lalu ada beban dan kerugian beban merupakan arus kas keluar yang terjadi arus kas yang akan terjadi atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung kerugian merupakan penurunan aset bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau incidental suatu perusahaan yang ketiga ada alternatif klasifikasi dan pengukuran laba laba yang diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama yang pertama operasi dan non-operasi yang kedua berulang dan tidak berulang lalu ada pos yang tidak berulang pos yang tidak berulang dibagi lagi menjadi empat yang pertama pos luar biasa sebagian pos sebagian besar pos luar biasa merupakan keuntungan dan kerugian akibat berencana bencana alam dan penyerahan aset lalu yang kedua ada operasi yang dihentikan perusahaan terkadang melepas suatu divisi atau lini produk saat pelepasan terkait segmen usaha yang dapat diidentifikasi secara terpisah ini terjadi diperlukan perlakuan akutansi khusus pada laporan laba rugi yang ketiga perubahan akutansi metode akutansi diubah karena adanya akuntan baru atau untuk mencerminkan perubahan aktivitas atau kondisi usaha secara lebih baik lalu yang keempat ada pos khusus pos khusus mengacu pada transaksi dan perisiwa yang tidak lazim atau jarang terjadi namun tidak memenuhi persyaratan diklasifikasikan sebagai pos luar biasa lalu ada pengakuan pendapatan yang keempat ada beban yang ditangguhkan yang kelima kompensasi tambahan untuk karyawan dan yang terakhir bunga dan pajak selamat menikmati selamat menikmati interpretasi laba perlembar saham rumus menghitung EPS atau laba perlembar saham adalah laba bersih setelah pajak dikurangi dividen dibagi jumlah saham yang trader next studi kasus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana perkembangan arus kas aktivitas operasi dan tingkat likuiditas pada PT Sarana Menara Nusantara serta untuk menganalisa bagaimana pengaruh dari arus kas aktivitas operasi terhadap tingkat likuiditas PT Sarana Menara Nusantara TBK metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode deskritif dan metode uji statistik yaitu analisa korelasi koefisien determinasi regresi nilinya sederhana dan uji hipotesis serta dibantu dengan gunakan SPSS 22.0 for Windows data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan arus kas aktivitas operasi dan raca pada PT Sarana Menara Nusantara TBK Next Hasil penelitian yang diperoleh yaitu yang pertama perkembangan sebelumnya Hasil penelitian yang diperoleh yaitu yang pertama perkembangan arus kas aktivitas operasi pada PT Sarana Menara Nusantara TBK tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang kedua perkembangan arus tingkat likuiditas pada PT Sarana Menara Nusantara TBK tiap tahunnya mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami kenaikan yang ketiga arus kas aktivitas operasi tidak dipengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas pengaruhnya hanya sebesar 51,84% Next Pembahasan Perkembangan arus kas aktivitas Operasi PT Sarana Menara Nusantara TBK periode 2010 sampai dengan 2014 Berikut disajikan kondisi laporan arus kas aktivitas operasi selama periode 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut Berikut adalah grafik perkembangan arus kas aktivitas operasi Next Dalam melihat perkembangan tingkat likuiditas PT Sarana Menara Nusantara TBK periode 2010 sampai dengan 2014 penulis menggunakan rumus quick ratio quick ratio merupakan rasio yang tepat untuk memperhitungkan utang-utang perusahaan dalam jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang ada karena pada quick ratio tidak semua aset lancar yang diperhitungkan hanya aset yang cepat atau quick aset yang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang-utang lancarnya Berikut adalah grafik perkembangan tingkat likuiditas Next Ini adalah aruskas aktivitas operasi dengan rasio cepat per 30 Desember 2010 sampai dengan 2014 Next Sedangkan berikut adalah perhitungan manualnya Next Berikut adalah hasil data pengolahan SPSS dengan person correlation 0,72 Rumus yang digunakan adalah KD sama dengan R2 kali 100% Next Next Analisis Koefisien Determinasi Pada dasarnya analisis ini untuk menjelaskan atau menuntungkan bagaimana atau berapa besar presentase pengaruh antara aruskas aktivitas operasi dengan tingkat likuiditas Next Ini adalah jawaban ketika menggunakan SPSS Next Pembahasan analisis regresi linear sederhana Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mempertegas atau membuktikan seberapa jauh hubungannya yang diberikan antara variable X dengan variable Y Hasil perhitungan manual yaitu Y sama dengan A plus BX untuk menentukan nilai A dan didapat hasil 0,6841 sedangkan utuh cari B didapat hasil 0,1722 Next Berikut jika menggunakan aplikasi SPSS Next Uji utasis Nilai T dihitung dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut Next Sedangkan ini adalah data hasil pengen SPSS Next Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut Perkembangan arus kas aktivitas operasi pada PT Sarana Menara Nusantara TBK selama periode 2010 hingga 2014 selalu mengamai peningkatan Kemudian Perkembangan tingkat likiditas yang diproyeksikan dengan quick ratio hasilnya mengamai fluktuasi dan cenderung meningkat pada tahun 2010 hingga 2012 Sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan yang tajam Tahun 2011 kembali mengalami peningkatan yang tajam Kemudian arus kas operasi tidak berpengaruh signifikat terhadap tingkat likiditas pada PT Sarana Menara Nusantara TBK pengaruhnya sebesar 51,84% dan sisanya 48,16% dipengaruhi oleh faktor lain Next Implikasi Penelitian ini hanya menggunakan arus kas operasi yang dihubungkan dengan likiditas Apabila dalam penelitian ini ditambahkan arus kas dari aktivitas investasi maupun pendanaan serta memperluas periode pengamatan maka hasil penelitian juga akan berbeda Next Dengan adanya terbasan waktu maka beberapa variable seperti rasio-rasio keuangan tidak digunakan sebagai penelitian Next Sekian dari presentasi dari kelompok kami kami akan membuka tiga sesi pertanyaan sesi pertama tiga pertanyaan diperserahkan Terima kasih yang pertama silakan untuk Alex Terima kasih dan Terima kasih. 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 Dipersilahkan, Yawan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya, Yawan, 1219141 ingin bertanya. Hal-hal apa saja harus dipertimbangkan saat menganalisis kuban akutansi. Terima kasih. Terima kasih atas tanyaannya. Yang selanjutnya, dipersilakan untuk Angel. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya, Angel, dengan NIM 1219004 mau bertanya. Kan Raja Keuangan seharusnya balance antara aktifa dengan pasifa. Namun apabila aruskas terjadi negatif, itu bagaimana mencantumkan data-datanya di analisis laporan aruskas? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, dipersilakan untuk Agnes. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya, Agnes Monika, dengan NIM 12191001 ingin bertanya, di zaman pandemi yang seperti ini, bagaimana pengaruh aktivitas operasional suatu perusahaan? Jadi, maksudnya, apakah memengaruhi keuangan secara signifikan? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan memberikan sinyal adanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Dengan begitu, arus kos operasi yang positif dan meningkat akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan daerah dalam rangka mengembalikan pinjaman daerah, menambah investasi daerah, dan memberi subsidi kepada masyarakat. Apa sudah menjawab, Iwan? Maaf, tadi pertanyaannya bukan itu. Bisa diulangi, Iwan, untuk pertanyaannya. Oh, baik. Ada apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis perubahan akutansi? Itu saja. Baik. Untuk hal yang harus dipertimbangkan saat menganalisis perubahan akutansi, yang pertama adalah perubahan akutansi dan tidak memiliki konsekuensi arus kas baik saat ini maupun masa depan. Yang kedua, perubahan dapat mencerminkan realita ekonomi. Yang ketiga, perubahan akutansi biaya termotivasi oleh manajemen laba sehingga kadang terjadi manipulasi laba. Yang keempat, menilai dampak perubahan akutansi terhadap perbandingan antar waktu. Artinya memastikan bahwa setiap perbandingan, terutama antar waktu, dibuat berdasarkan suatu set aturan akutansi yang konsisten. Yang kelima, mengevaluasi dampak perubahan akutansi baik terhadap laba ekonomi maupun laba permanen. Apakah sudah menjawab, Yon? Baik, sudah. Terima kasih. Ya. 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 Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Neraja keuangan seharusnya balance antara aktifa dan pasifa. Namun apabila arus kas negatif, maka analisa laporan arus kas harus mencantumkan data-data income dan outcome yang terperinci disertai dengan data tujuan pemakaian sehingga analisa arus kas negatif dapat diperbaiki. Misalnya, adanya pembelanjaan atau pengeluaran kas yang tidak relevan dan lain-lain. Apakah bisa dipahami, Angel? Ya, sudah bisa dipahami, Sefta. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Di zaman pandemi yang seperti ini, bagaimana pengaruh aktivitas operasional suatu perusahaan? Apakah aktivitas operasional suatu perusahaan? Bahwa apabila sebelum pandemi, pastinya terdapat pertemuan khusus untuk klien dan sebagainya. Sehingga memperlukan tempat sewa tempat, dana konsumsi, dan pemakaian lainnya. Namun, untuk aktivitas operasional saat pandemi seharusnya lebih kecil untuk pengeluarannya, karena minimal akan pengeluaran biaya-biaya operasi. Apa sudah menjawab, Agnes? Sudah menjawab, terima kasih. Selanjutnya, kami akan membuka PC ketiga tanda jawab. Saya pergilahkan. Saya pergilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Isabella, NIM 12132. Setelah saya ingin bertanya, apakah dari perusahaan aktivitas operasional suatu sama di alat profisi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, dipersilahkan Cynthia. Ya, terima kasih. Nama saya Cynthia Dwi Alverina dengan NIM 1219143. Saya mau tanya, jika arus kas dari aktivitas operasi negatif, bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, dipersilahkan Michael. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Michael Roland Widjaya dengan NIM 121910034. Pertanyaan saya adalah kriteria apa saja untuk beban dapat diakui? Dan apakah ada beban yang tidak dapat diakui? Jika ada beban yang tidak diakui, seperti apa yang tidak diakui itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih. 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 Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Michael. Kriteria Beban yang dapat diakui adalah yang pertama, suatu unsur harus diakui jika kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke suatu, mengalir ke atau dari entitas. Yang kedua, item tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Untuk beban yang tidak dapat diakui itu adalah yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut. Apakah sudah menjawab, Michael? Bisa, Andy. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. 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 Apakah laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi itu sama? Saya akan mencoba menjawabnya. Jadi, laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi itu berbeda. Laba bersih itu adalah item baris di bagian aktivitas operasi dari laporan arus kas. Laba bersih itu dihitung dengan mengurangkan biaya penjualan, biaya operasional, penyusutan, amortisasi, bunga, dan pajak dari jumlah pendapatan. Laba bersih juga disebut laba akutansi, termasuk dalam laporan laba rugi beserta semua pendapatan dan biaya. Sedangkan arus kas dari operasi mencangkup barang-barang tertentu yang diperlakukan berbeda dalam laporan laba rugi. Biaya non-kes seperti depresiasi, amortisasi, dan kompensasi berbasis saham harus disertakan untuk menghitung laba bersih. Namun, biaya tersebut tidak mengurangi jumlah uang tunai yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu. Biaya ini ditambahkan kembali ke laba bersih pada laporan arus kas. Begitu Isabella apakah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Sintia, jika arus kas dari aktivitas operasi negatif, bagaimana solusinya? Saya juga akan mencoba untuk menjawab. Jadi, yang pertama yaitu memperbaiki uang masuk, yang merupakan penghasilan yang bisa didapatkan perusahaan dari perolehan keuntungan tahap pasif maupun hasil penjualan. Perusahaan dapat mulai dari hal yang kecil seperti mencoba keuntungan instrumen investasi. Penghasilan ini bisa didapat dari penjualan saham, bunga deposito, dan lain sebagainya. Dengan begitu, perusahaan bisa membuat kas tidak negatif. Yang kedua, tidak membuka utang baru. Pendapatan yang negatif disebabkan karena terlalu banyak utang yang harus dibayar. Untuk mengatasi hal ini, upayakan mengelola utang perusahaan, tidak menambah utang baru. Selain itu, juga harus menetapkan batasan apakah utang tersebut mendesak atau tidak. Yang ketiga, memastikan pemasukan dengan cara menghitung pemasukan serta pengeluaran dalam melakukan evaluasi keuangan. Yang keempat, meningkatkan penjualan untuk mengatasi masalah laporan keuangan pada pedagang. Dengan begitu, perusahaan akan menerima pemasukan lebih banyak. Pemasukan tersebut diharapkan mampu menutupi arus kas yang negatif. Dan yang kelima, itu meningkatkan mutu. Supaya penjualan dapat mengalami peningkatan. Perusahaan yang berkualitas akan meningkatkan permintaan konsumen untuk membeli produknya. Begitu, Kak Sintia, apakah bisa terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih, Duh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada Pak Daniel. Cek. Ya, terima kasih untuk penyaji yang sudah mengantarkan kita kepada diskusi mengenai aktivitas operasi. Analisis aktivitas operasi. Ini, sebelumnya saya komentarin aja dulu ini dari sisi materi presentasinya ya. Baik makalah maupun PPT-nya. PPT-nya sih, ya sudah lumayan ya. Karena hanya menyampaikan apa yang harusnya ada di makalah. Tapi sayangnya untuk PPT-nya tadi masih terkesan power text gitu ya. Ada banyak yang kemudian ditampilkan dalam bentuk text utuh seperti yang ada di makalah. Tidak kemudian bentuknya itu gambar atau icon atau cuma keterangan sedikit yang kemudian dijelaskan. Mungkinnya terlebih waktu di belakang ya, waktu di belakang-belakang, waktu di, apa, di studi kasus, pembahasan studi kasus itu kan. Ini perasaan apa, kemudian, ini dari, ini dari, apa, dari SPSS. Ini, apa, dari SPSS. Ini dari SPSS. Jadi seakan-akan di, apa ya, kita itu tidak diceritakan isinya apa, tapi kemudian diminta untuk membaca sendiri gitu ya. Jadi akhirnya presentasinya jadi, no kok semuanya diserahkan ke PPT-nya ya. PPT-nya untuk kemudian kita yang membaca. Padahal kan PPT itu kan alat bantu untuk kita berpresentasi. Eh, tapi tidak apa-apa, ini masih semester 4 ya, ada proses pembelajar yang lebih baik untuk kita melakukan presentasi yang baik dan benar gitu ya. Nah, materi dasarnya tentu saja adalah ini makalahnya. Nah, di makalah ini saya tidak mengerti kenapa kok di-boll semua gitu ya, dari awal sampai akhir itu di-boll semua gitu. Jadi kesannya, tulisannya kok tebal banget gitu ya. Jadi bukan-bukan halamannya yang tebal, bukan bukunya yang tebal, tapi tulisannya itu tebal. Di-boll gitu ya. Tahu ini ada yang salah atau gimana, karena tidak mengikuti panduan. Oke, itu yang pertama. Yang kemudian di panduan itu jelas-jelas, di awal itu ada kata pengantar. Di sini saya juga tidak mengerti kenapa kok tiba-tiba mendadak langsung masuk ke daftar isi. Jadi ya, ya kalau bahasanya, kalau saya sih tidak ada, karena kalau secara tulisan sebenarnya lumayan bagus. Tidak kempro kalau bahasa saya, tapi kalau ini masih ada Pak Rik ini disebut sebagai tulisan yang the home. The home itu berarti kita tidak aware, tidak perhatian terhadap panduan, sehingga seperti seakan-akan ditentukan sendiri panduannya. Terus kemudian tidak ada abstrak dan abstrak. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak in English. Tidak ada. Akhirnya masuk ke badan isinya. Kemudian saya, loh kok pendaluannya ini cuma dua paragraf, tidak menceritakan apa-apa. Kemudian kalau di seharusnya kita ngomong operasional, itu kan ada laba operasi, laba ekonomi ya. Terus kemudian ada laba akutansi. Kok ini tidak ada cerita tentang itu. Cuma dua paragraf saja yang bercerita tentang laba ekonomi secara umum dan laba akutansi secara umum. Tapi tidak detail gitu ya. Ini gimana sih kok tiba-tiba cuma itu saja. Jadi kesannya itu, ini minimalis banget gitu pengerjaannya. Jadi pokoknya ya asal dikerjakan lumayan lengkap. Kalau kita ngomong di akutansi itu ada yang namanya wajar, ada yang appropriate, ada yang fair, ada yang full. Jadi kalau di dalam kita melakukan namanya pengungkapan, disclosure, itu ada akutansi itu ada tiga pengungkapan. Ada yang appropriate secukupnya, ada yang kemudian fair, itu yang wajar atau yang layak. Dan kemudian ada yang namanya full. Full itu penuh, diungkap penuh. Nah ini kok saya seakan-akan mengerjakan ini appropriate saja. Jadi ya ada memenuhi syarat gitu ya. Tadi ini memang memenuhi syarat karena lima halaman dan sebagainya gitu ya. Walaupun ada beberapa yang kurang memenuhi syarat. Tapi syarat minimal. Dan kemudian kalau fair, masih belum dari fair. Apalagi kalau kita bilang full ya, hasil yang penuh, pengungkapan penuh, menceritakan makalah ini dengan penuh, belum juga. Terus kemudian di bab dua. Nah bab dua ini saya serasa vintage banget gitu ya. Seakan-akan merasa saya awal-awal jadi dosen. Setelah tahun 94 saya lulus, kemudian saya bekerja di institusi yang bukan pendidikan. Terus kemudian 96 saya mulai jadi dosen. Dan kemudian di sini itu penyusunan penyajian laporan keuangan dalam kurung IAI 1994. Ya, serasa kita kembali ke awal-awal saya jadi dosen ya menggunakan referensinya itu tahun 94. Padahal sekarang itu sudah tahunnya, tahun 2021. SAK-nya, di sini kan penyajian laporan keuangan itu kan berbasis SAK. Ini masih belum SAK ini, 94 itu. Masih PAI, Prinsip Akutansi Indonesia. Jadi, padahal kita sudah menggunakan SAK, Standar Akutansi Keuangan Indonesia yang terakhir keluar itu tahun 2020. Jadi, nah ini kok menggunakan referensi yang tahun 94. Ini yang nyusun sudah pada mati semua ini. Jadi, ya nggak ngerti ini kenapa pakai tahun-tahun segitunya. Walaupun isinya memang relatif sama, tapi kemudian ada sangat berbeda. Karena PAI tahun, apa, SAK tahun 9, bukan SAK ya saat itu. Masih PAI, Prinsip Akutansi tahun 94 itu yang kita menyusunnya. Di bawah pengaruh dari FASB, Financial Accounting Standard Board Amerika yang kemudian munculnya jadi GAAP, General Receptive Accounting Principles. Nah, itu yang kemudian jadi dasar dari kenapa kita menjadi prinsip akutansi Indonesia. Sedangkan sejak tahun masuk ke tahun 2000-an, kita sudah melakukan harmonisasi dengan yang lebih internasional tidak merujuk ke Amerika saja. Tapi kita kemudian saat itu melakukan harmonisasi, melakukan penyesuaian dengan standar yang berasal dari International Accounting Standard Board, IASB. Saat itu hasilnya pertama kali IAS, International Accounting Standard yang kita ikuti, menjadi berubah namanya bukan lagi PAI, Prinsip Akutansi Indonesia, tapi menjadi SAK, Standar Akutansi Indonesia. Tahun 2011, tetap SAK, di sana IAS-nya itu berubah menjadi IFRS, International Financial Reporting Standard. Jadi standar pelaporan keuangan internasional dan itu berlaku secara internasional. Artinya yang Amerika pun, yang dulunya kita anutin, itu pun ikut mengadopsi, ikut ratifikasi, ikut menggunakan IFRS itu. Jadi saya nggak tahu kenapa ini menggunakan standar yang tahun 1994 yang di Amerika sendiri sudah dihapus. Di Indonesia sudah diganti. Tapi kenapa di sini masih dipakai referensi? Jadi ya oke deh, saya serasa kembali ke awal-awal saya menjadi dosen. Tapi ini jadi pembelajaran kita bersama. Jadi kalau menggunakan referensi, pakailah referensi terkini, referensi yang mutakhir, bukan yang tertinggal. Pak, bagaimana kalau kemudian ada buku, ada kemudian yang lain, pak. Kalau buku itu pasti akan diperbaiki edisi terbaru. Tapi kalau kemudian, pak, bagaimana dengan jurnal? Nah, kalau jurnal itu beda, karena jurnal itu kan sekali dikerjakan, ada bentuknya seminal work, artikel di dalam jurnal, seperti saat kemudian mengungkapkan yang namanya teori-teori baru ya, teori portofolio, teori yang lain, itu seminal work, satu kali pekerjaan dilakukan dan itu berpengaruh terhadap banyak hal. Nah, itu memang kemudian referensinya lama-lama, memang harus yang diperujuk referensi aslinya. Oke, kalau yang bab tiga, bab empat, ya lumayanlah gitu ya, masih sesuai dengan apa yang saya harapkan. Hanya saja penyajiannya, ini SPSS-nya, ini SPSS-nya. Ya, jangan begitu ya, tapi diceritakan sebenarnya isinya apa. Oke, nah, kembali ke intinya ya, ke inti apa yang harus saya tambahkan mengenai analisis aktivitas operasi. Jadi yang ini kan terkait dengan segala sesuatu yang aktivitas itu berkait dengan aktivitas operasi. Nah, di sini berarti apa? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, laporan laba rugi yang jadi pokok permasalahan, karena kan semua aktivitas operasional itu ada di laporan laba rugi, karena intinya nanti di situlah kita ngomong berapa pendapatan yang kita dapat, berapakah kemudian biaya dan beban atau sumber daya yang kita pakai itu kemudian menjadi penting sekali. Karena apa? Ini kita ngomongin kinerja operasional perusahaan. Tapi di lain pihak, ada kemudian bahwa, kan kita kemudian ini, akutansi itu kan dasarnya sekarang menggunakan dasar akrual, gitu ya. Ya, akutansi itu dasarnya akrual. Artinya bahwa kemudian bukan hanya yang sifatnya kas, sifatnya yang langsung diterima uangnya, tapi juga mengakui apa yang menjadi manfaat, potensi. Baik itu potensi pendapatan, maupun potensi biaya dan beban yang akan muncul di tahun mendatang. Dan itu kan nggak kas bentuknya. Nah, yang tidak dalam bentuk kas, itu diakuinya apa? Semua yang kemudian yang bentuknya tidak, yang kemudian akrual, ini kan ditampung semuanya. Tapi kemudian yang menampung hanya kas saja, yang memang betul-betul real kita terima saat itu, uangnya itu ditampung di dalam yang namanya laporan arus kas. Maka kemudian, sembari saya kemudian memasukkan di sini, apakah arus kas operasi sama dengan laba bersih pasti beda? Karena, pertanyaan dari Isabella ya, karena apa? Karena yang namanya laporan laba rugi, atau yang hasil di bawahnya bottom line-nya itu adalah laba bersih, itu menampung semua transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh perusahaan yang baik itu yang kas maupun yang non-kas. Tadi sudah diceritakan, dijelaskan dengan baik oleh siapa tadi, saya lupa itu. Itu yang kemudian bercerita bahwa kemudian, contohnya apa? Depresiasi. Itu diakui di laba rugi, tapi tidak muncul di arus kas, karena dia non-kas. Ada yang lain lagi, apa contohnya penjualan? Loh, Pak, penjualan apa bentuknya? Kan penjualan tidak selalu bentuknya kas. Nah, kalau penjualannya piutang, kan penerimaan kasnya nanti waktu dilunasi. Maka dia tidak, yang semua yang kemudian piutang dagang, ataupun utang dagang, yang itu bersifat langsung, tidak kita terima kasnya, tidak ada aliran kasnya, diakuinya nanti tidak masuk di dalam laporan arus kas. Hanya yang kas, yang langsung. Tapi saat kemudian, utang dagang maupun piutang dagang itu, waktunya dilunasi, baru dia diakui. Jadi ada jedah waktu. Tapi kalau yang namanya penyusutan, itu tetap, yang namanya penyusutan, tidak akan pernah ada di laporan arus kas. Termasuk yang tadi namanya amortisasi, untuk aktifa tidak berwujud. Demikian pula untuk aktifa, yang tidak bisa diperbaharui, contohnya tambang dan sebagainya, itu menggunakan deplesi penyusutannya namanya. Nanti kita akan belajar itu ya, tapi sebenarnya harusnya disampaikan juga, oleh dosen-dosen yang mengajar saat ini. Nah, itu bedanya antara kemudian prinsip accrual, dengan prinsip, atau basic accrual, atau basis accrual, atau accrual basis, dengan yang namanya cash basis. Laporan keuangan yang namanya raca dan laba rugi, itu sifatnya accrual. Tapi kalau kemudian namanya laporan arus kas, itu adalah cash basis. Hanya mengakui yang betul-betul jadi cash, dan itu cashnya sudah diterima. Bukan hanya potensi, bukan hanya kemungkinan. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian isinya kelompok ini menceritakan, bagaimana beban-beban dan biaya. Nah, ini yang berpengaruh terhadap, akan jadi pengeluaran, di dalam arus kas, atau analisis aktivitas operasional. Terus kemudian, ada pengukuran laba, sudah betul. Karena apa? Sebenarnya, dalam analisis aktivitas operasi, itu menandingkan, matching konsep. Jadi konsep dasarnya, di akutansinya adalah konsep penandingan, menandingkan antara yang namanya, pendapatan dan beban, dibandingkan. Hasilnya itu adalah laba atau rugi. Kalau positif plus ya laba, kalau negatif itu rugi. Saya juga akan menyambungkan dengan pertanyaan dari, ini, dari Angel. Kalau arus kas negatif, kan raca itu balance terus bagaimana? Ya, nggak ada hubungannya. Yang arus kas, ya arus kas aja. Arus kas hanya menampilkan, apa yang sudah terjadi, dalam aktivitas operasional, terutama yang kas, itu muncul. Bahwa kemudian hasilnya negatif, rugi. Ya sudah, rugi ini menjadi saldo, karena gini kan, kita ngomong laporan laba rugi, laba rugi itu kan semuanya lengkap nih. Nah, yang accrual gitu ya. Kemudian itu di, yang khusus yang kas-kas saja, itu dimasukkan di, laporan arus kas. Nah, laporan arus kas, ini apakah nyambung dengan laporan, apakah dengan raca, dengan posisi keuangan? Ya, enggak. Karena yang nyambung, itu adalah, laporan laba rugi, laba rugi saja. Lalu, laba rugi di bawah itu, terus kemudian setelah dibagi-bagi-bagi, kan ada saldo laba. Nah, saldo laba ini adalah bagian, ekuitas dari, raca. Dia jadi balance, karena positif-negatifnya, itu di saldo laba. Semua kita sudah dapatkan, positif-negatifnya itu di saldo laba. Kalau negatif, pasti akan mengurangi ekuitas. Kalau mengurangi ekuitas, pasti akan mengurangi, jumlah, asetnya. Ya, atau aktifannya. Pasti berubah, kalau pasifannya negatif. Kalau pasifannya di situ, saldo labanya positif. Nah, pasti kemudian di sisi aktifannya akan, jadi bertambah positif. Sedangkan yang arus kas, beda. Tidak ada ceritanya, tidak ada sambungannya, karena dia hanya menampung yang cash basis. Mereka yang belajar, bukan akutansi, yang namanya tata buku, mengakui hanya yang memang kas-kas gitu ya. Nah, itu munculnya di arus kas itu. Jadi, arus kas itu adalah penampungan untuk laporan-laporan keuangan yang sifatnya kas. Tapi, apakah di dalam laporan akutansi, yang namanya laporan keuangan, itu semuanya sifatnya kas? Tidak ada depresiasi, ada utang, piutang dagang, piutang dagang. Itu kan tidak langsung, ada duitnya, itu ya kemudian harus tidak kemudian masuk di laporan arus kas, kecuali saat dibayar. Nah, itu. Jadi, tidak semua laporan keuangan itu nyambung. Kalau yang namanya neraca dan laba rugi, yang namanya posisi keuangan dengan laba rugi, pasti nyambung. Kalau tidak, tidak mungkin. jadi satu bagian. Arus kas itu beda. Tidak. Jadi, ini kita ngomong akutansi secara keseluruhan. Ini sudah masuk ke teori akutansi sebenarnya. Tapi, tidak apa-apa daripada Anda salah, salah persepsi. yang lain lagi sebenarnya kelompok ini saya tadi heran saja kenapa kemudian Andi ini, terus kemudian awal-awal tadi siapa, Carlos kalau tidak salah, menggunakan pendekatan pemerintah daerah. jadi kemudian cerita arus kas gini-gini-gini untuk pemerintah daerah ini, 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 dan sebagainya. Apalagi khususnya untuk menjawab pertanyaan yang di kelompok pertama gitu ya. kita akan belajar akutansi keuangan. Akutansi yang itu dibahas khusus di SAK, itu untuk entitas, untuk usaha, untuk perusahaan. Loh, sekarang enaknya omong, saya ini tidak terlalu paham, tidak terlalu menguasai yang namanya standar akutansi pemerintah, SAP. Atau kalau kemudian di sini nanti kalau Anda belajarnya mata kuliahnya itu adalah sektor publik. Kenapa ngomongin pemerintah daerah? Kenapa ngomongin subsidi? Saya serasa tidak di kuliah analisis laporan keuangan. Karena apa? Ngomongin pemerintah daerah. Ini, ini, ya itu tadi, kalau ini ada Pak Reh gitu kan, waduh ini lahumnya dobel ini. Loh, kita itu kan pelajarannya akutansi keuangan. Ngomongin perusahaan, ngomongin entitas, kok pemerintah daerah ya? Oh, ini rupanya yang dibaca yang salah. Karena tidak ada saya ketemu langsung gitu kan. Kecuali kalau di kelas, Anda ketemu dengan saya, presentasi pasti Anda tidak akan bisa semena-mena memanfaatkan gadget Anda untuk kemudian melakukan gitu. Jadi ya enaknya omong, saat presentasi oke, setelah presentasi, semua gadget ditaruh, dimatikan. Pluk, udah langsung diskusi, tanya jawab. Ketahuan kalau dia nggak nguasai materi, ya tolak-tolek betul. Nah, ini gitu, ini terbukti. Saat Anda membaca pun, membuka Google, membuka website apapun yang Anda buka, ternyata juga masih salah. Karena kita ngomongin akutansi keuangan, kita ngomongin entitas, kita ngomongin perusahaan, yang dipakai menjelaskan. Itu akutansi pemerintahan dengan subsidi dan teman-temannya. Dan anehnya, yang nanya pun juga kemudian, ya saya terima, saya mengerti. Lah ini, jadi salahnya semakin berjamaah ini ya, salah bareng-bareng gitu ya. Jadi tolong nanti kemudian membaca pun, juga harus memisahkan. Jadi, akutansi itu, banyak alirannya, banyak-banyak, banyak, kemudian kalau standarnya aja ngomongin, di akutansi keuangan itu ada tiga. Ada SAK Umum, atau IFRS, ada SAK Etap, untuk perusahaan yang non-go public, dan ada EMKM, yang untuk UMKM. Dan ada namanya SAP, standar akutansi pemerintahan. Ada syariah, standar akutansi keuangan syariah yang dipergunakan untuk mereka yang melakukan bisnis syariah. Ini beda. Saya hanya belajar tentang SAK, akutansi keuangan, baik itu umum, Etap, maupun EMKM. SAP, ya saya hanya tahu saja. Syariah, apalagi nggak berani saya ngomongin, karena bisa salah gitu ya, walaupun ya tahu gitu ya, mudah, musarakah, dan sebagainya tahu, tapi nggak berani ngomongin itu. Nah ini kok bisa dibahas bareng itu jadi satu? Atau dijadikan contoh, untuk keuangan ini pakai contoh, SAP, standar akutansi pemerintahan, pakai akutansi, sektor publik lah ini. Nah itu makanya ini saya luruskan. Jadi kalaupun baca, kalaupun untuk fahami, kita lagi belajar apa, kita lagi ngomongin apa, tidak kemudian salah di terima, apa diambil. Dan untuk yang membaca, untuk yang kemudian menjawab, tolong kritis juga. Ini kan, kita kan ngomongin akutansi keuangan, bukan ngomongin akutansi pemerintahan, tolak dong, ya suruh cari lagi dia gitu ya. Biar saat, jadi enaknya omong, Anda itu di, apa ya, di, dibuat kesasar gitu ya, dibuat nyasar, tapi kemudian percaya gitu ya. Mau aja, oh ya saya terima gitu ya. Ya kadang-kadang gitu, kalau ngantar itu memang kemudian nyasar-nyasar sedikit gitu ya. Tapi kalau yang disasarkan itu tahu dan kemudian dia mengiyakan saja. Nah ini yang berarti ada kesalahan bersama gitu ya. Itu yang saya luruskan. Oke, tolong diperhatikan betul dalam kemudian menjawab pertanyaan dan juga menerima pertanyaan dari kawan-kawan. Oke, itu yang perlu jadi perhatian. Oke, nah selanjutnya, karena kita ngomongin analisis dari matching konsep tadi mempertemukan antara yang namanya aktivitas operasional pendapatan dari operasi dan biaya dan beban dari aktivitas operasi itu matching konsepnya ya, ada analisisnya. Dan di kelompok ini tidak dibahas. Analisnya hanya satu ngomongin EPS. padahal kalau kita tahu di situ ada 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 beberapa cara menganalisis yang tidak muncul di kelompok ini. Makanya saya katakan minimalis gitu ya. Hanya pokoknya ada gitu, lengkap semuanya, tapi ternyata detail-detailnya tidak terbahas. Yang pertama, karena kita ngomongin aktivitas operasional, kita kan harus ngomongin namanya analisis break-even point. berapa sebenarnya titik impas. Kalau kemudian kita beroperasi, terus kemudian kita hitung dari awal, eh ternyata aktivitas kita itu dibawa lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar biayanya daripada pendapatannya. Mending dihentikan. Ya, ada aktivitas kemudian aktivitas operasi yang dihentikan seperti pertanyaannya Feni. harus dihentikan. Karena apa? Tidak menguntungkan. Kita tahu, sudah tahu rugi, pasti akan rugi, masih terhati, terus dioperasikan. Ya, pasti nggak bisa harus dihentikan. Nah, syarat-syaratnya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Carlos ya, kalau nggak salah. Nah, itu tentang apa-apa yang harus dihentikan? Oh, ada laporannya begini, begini, begini. Tadi sudah dijelaskan, sudah dijelaskan dengan baik dan benar. Nah, harus dihentikan. Berarti pertama itu ngomong, kita ngomong apa? BEP, break even point, berapa titik impas, berapa saat kemudian biaya, pendapatan dan biaya dan beban itu jumlahnya sama. Baik apa? Impas secara, perhitungan secara jumlahnya, maksudnya barangnya berapa, volumenya, maupun nominalnya, nilainya berapa. Itu tidak dijelaskan oleh kelompok ini. Nanti tolong ditambahkan ya, analisis BEP. Nah, kemudian, karena ini matching konsep, mempertemukan antara yang namanya pendapatan dan biaya dan beban itu ada analisis 3E, efektif, efisien, ekonomis. Gambarannya apa? Dilabar rugi itu loh. Yang namanya efektif, analisis efektif itu seberapa besar pendapatan yang didapatkan. Sedangkan efisien itu adalah seberapa besar sumber daya yang kita manfaatkan. Ekonomis itu adalah hasil akhirnya. Oh, berarti kalau gitu kita cari pendapatan sebesar-besarnya. Boleh. Tapi kalau kemudian tingkat efisiensi tidak diperhatikan, kita mengatakan bahwa kemudian, wah, pendapatan at all cost. berarti apa? Berapapun pendapatan ingin kita dapatkan, berapapun biayanya kita bisa keluarkan. Nah, itu biasanya orang pemasaran. Logikanya kayak begitu. Keluarkan pendapat, apa? Pokoknya penjualan sebanyak-banyaknya. Caranya bagaimana iklan sebesar-besarnya. Ya, tetap aja. Kalau kemudian terlalu efektif, tapi tidak efisien, ya hasilnya juga tidak ekonomis. ekonomisnya tidak terlalu tinggi. Lupa, berarti kalau gitu kita melakukan efisiensi sebesar-besarnya. Efisien. Wah, ditekan, biaya itu ditekan semurah-murahnya, beban itu ditekan semurah-murahnya, kecuali biaya dan beban tetap. Tapi pendapatannya tidak memenuhi, tidak nututi, tidak mencapai tingkat yang diinginkan. Hasilnya apa? Bisa saja ternyata labahnya kecil, ekonomisnya kecil. Bisa juga malah rugi. Nah, itu kan kebetulan. Ini empirisnya. Kemarin, saya kebetulan juga bekerja di sebuah ini ya, sebuah lembaga yang lain. Itu sebuah lembaga kooperasi kredit ya, atau kredit union. Nah, kita melakukan yang namanya analisis 3E, itu efisien efektif di terimpulan pertama. Kebetulan posisi saya adalah ketua pengawas. Saya koordinator dari auditor internalnya. Apa yang terjadi? Efisiensi kami, efisiensi kami ya, itu tingkatnya 60%. Artinya harusnya kita mengeluarkan sebesar sekian miliar, itu cuman kita keluarkan 60%. Asik kan, efisien. Berarti kita bisa ngirit. Harusnya kita mengeluarkan uang itu sampai 19 miliar. Kita hanya mengeluarkan sebesar 12 atau 13, 12 koma sekian. Ngirit. Waduh. eh, tapi ternyata pendapatan yang kita harapkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Cuman sebesar 60%. Jadi, kalau di BEP-kan, itu kita nggak BEP. Karena apa? Ternyata lebih besar masih sudah ngirit kayak begitu. Itu masih lebih besar biaya ketimbang pendapatan yang diterima. Akhirnya, untuk 3 bulan pertama ini kondisinya masih rugi, walaupun potensinya masih banyak. Karena potensi pendapatan itu salah satunya, karena kooperasi kredit salah satunya di akhir, apa ya, di 3 bulan pertama ini tingkat penagihannya memang belum semuanya penuh ya, pelunasan dari orang-orang dan sebagainya. kalau nanti pelunasan dan sebagainya, terus kemudian berharap dari investasi kita di kooperasi yang lain, di tempat-tempat yang lain, itu ada potensi yang kemudian pendapatannya jadi lebih besar. Kalau pendapatannya lebih besar, dengan biaya yang kita sudah ngirit, kita masih bisa untung labah di tahun ini. Artinya apa? Sementara ini, kita sudah efisien, tapi efektivitas kita masih rendah. Ternyata ada beberapa potensi yang belum terambil. Kalau itu ditambahkan, itu bisa saja menjadi positif. Tapi, tidak bisa kami lakukan sekarang, tidak bisa dilakukan 3 bulan pertama ini, karena terikat dengan kontrak-kontrak pengembalian dan sebagainya, yang itu lebih banyak di bulan Juni dan Juli. Mungkin di semester 3 bulan kedua, di tengah tahun semester itu, kita berharap ada analisis yang kemudian bisa menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi ketimbang efisiensinya, sehingga ekonomisnya positif. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Alex juga, terus kemudian ada dari Agnes. Bagaimana kemudian kinerja operasional saat pandemi? Nah, ini yang kami rasakan sekarang. kami dalam kondisi pandemi mengalami semuanya. Orang-orang yang kemudian dalam tanda petik sebagai koperasi kredit yang memberikan pinjaman ke orang-orang, banyak orang ya, terutama petani, pedagang kecil, dan pasar se-Jawa Timur ini. Ya, Jawa Timur tapi kebetulan bagiannya dari Belitaraya sampai ke, dari Belitaraya, Malang Raya, Pasurang Raya sampai ke Propolinggo. yang atas-atas kami tidak ambil ya, karena memang bukan wilayah kerja kami. Nah, itu apa yang terjadi? Pandemi terasa loh, walaupun petani itu kan katakanlah, ya siapapun orang butuh-butuh makan loh, di masa pandemi ini loh, terasa pengaruhnya. Karena apa? Ternyata banyak orang yang takut pinjam. Jadi, ada beberapa yang kemudian itu malah memperbesar simpanannya. yang mereka punya lebih ya, yang tidak gitu ya, kemudian mereka malah ambil karena untuk kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Tapi ada kemudian mereka yang punya lebih, yang tuan-tuan tanah gitu ya, itu kemudian malah menyimpannya dalam jumlah banyak uang-uang itu tidak kemudian mereka konsumsi, mereka kemudian simpan. Wah, itu kan jadi beban gitu ya, karena kemudian simpanannya lebih tinggi ketimbang pinjamannya. Artinya, jualannya ketimbang kulaannya kita itu kalah-kalah banyak. Selama pandemi ini terasa tahun kemarin sudah merugi, tahun ini kita coba merugi yang dari perkiraan kita selama pandemi awalnya kita akan rugi 2 miliar gitu ya, waduh sudah pusing gitu bagaimana mengusahakan setelah kami usahakan efisiensi dan sebagainya, akhirnya ruginya nggak sebesar itu di bawah 1 miliar ya. Nah, itu yang kemudian jadi optimis. Nah, sekarang pengendalian terhadap anggaran ini kami berkuat dan kemudian kesempatan-kesempatan investasi itu kami berbesar. Apa yang terjadi dalam tanda petik operasional hari ini sudah mendekati BEP, tapi masih belum. Tapi dengan potensi kita lihat pada bulan-bulan selanjutnya, kalau lancar semuanya, kami akan surplus di semester pertama nanti. Di bulan Juli, akhir bulan Juli kami akan surplus, jadi tidak lagi negatif. Walaupun jumlahnya tidak akan sebesar sebelum pandemi. Itu semua sektor keuangan. Mau koperasi kredit, mau BPR, mau kemudian bank umum, semua pada begitu, semua pada kolet, pada turun semua di industri keuangan. Industri yang kemudian menghasilkan laba operasional tinggi, itu bidang telekomunikasi, khususnya internet. Waduh, namanya kebutuhan paket itu kan kita sekarang semuanya dengan daring ya, mau gak mau ya luar biaya untuk itu, dan siapa yang dapat? Yang dapat ya telekomsel, smart friend, tri, dan sebagainya yang punya dapat pendapatan tinggi. retail aja, ada banyak yang tutup. Giant, tutup, ada banyak yang tutup. Centro, tutup di beberapa tempat yang gede-gede. Ramayana, apa lagi, siapa yang mau beli pakaian pada hari-hari begini, cukup makan, cukup, tidur aja sudah baik, kesehatan yang penting, ya kan? Sektor retail, wah pusing tujuh keliling gitu ya, yang hanya makanan yang kemudian agak survive, walaupun makanan yang banyak, ya kemudian petani ya, karena mereka di ujung paling bawah, ya kemudian yang banyak menikmati apa ternyata? Jual makanan sekarang, ya pada banyak yang kolaps kan, banyak-banyak kemudian cafe, restoran yang kemudian harus dipatasi, mereka juga mengurangi tenaga kerja, dan sebagainya. yang agak lumayan yang namanya frozen food, karena orang banyak kemudian menyimpan di kulkas, kemudian untuk ya bisa dipakan kapanpun, tidak harus hari itu juga, kayak begitu. Frozen food pada meningkat. Kawan-kawan kami yang, anggota-anggota kami yang punya usaha di frozen food, wah hari-hari ini, tuh, freezer mu, kemarin kan sudah beli, tahun kemarin beli, ya Pak, tahun ini kami beli lagi, waduh, jadi tiga, jadi empat, kayak begitu, yang skala rumahan ya, skala kecil. Sedangkan kalau toko-toko frozen food, menjamur di mana-mana, karena orang tinggal beli, ambil pele-pele, bawa ke rumah, tidak perlu lama-lama kumpul-kumpul, senggol-senggolan dengan yang lain di pasar ya. Nah itu bisnis-bisnis yang di masa pandemi ada yang terdampak, hampir semuanya, pariwisata terdampak, hotel terdampak, pleasure ya, pleasure, pleasure ekonomik, tapi ada yang kemudian naik ya, kesehatan naik, gitu ya, terus kemudian, telekomunikasi ya, internet itu juga naik, gadget itu juga naik, gitu ya. Apalagi seperti saya begini, harus kemudian memanfaatkan handphone, ini pun handphone saya sudah kadang-kadang bermasalah, karena laptop saya, PC saya tidak mampu menggunakan Teams yang terkini, yang terbaru. Kemarin laptop sudah lama, laptop nggak bisa, karena laptop ini bukan untuk yang Teams. Kalau masih Zoom, masih bisa, karena Zoom masih teknologi lama. Tapi saat kemudian Teams, nggak bisa. PC saya, PC saya ternyata tahun ini diupdate semuanya, di laptop saya kelihatan, di PC saya hanya muncul Teams-nya saja, tapi tidak kemudian bisa untuk presentasi dan sebagainya. Nah, itu kan dipaksa kita berteknologi ya, kan harus Windows 10 gitu ya, saya masih pakai Windows 7 di PC. laptop saya pakai IOS-nya IOS 10, padahal untuk bisa sampai kemudian menggunakan Teams dan sebagainya, minimal untuk IOS 12. Nah, itu kan harus upgrade. Nah, mereka ternyata tetap dapat, ini ya, tetap dapat memasukkan untuk bidang-bidang yang kemudian bidang-bidang tertentu secara ekonomi. Itu ya. Nah, analisis yang lain selain 3E, itu analisis dasar, DuPont. Apa aja? DuPont itu kan return-return semuanya, return on investment, return on equity, return on asset, return on capital expenditure, return on network, dan sebagainya, RONW, ROCE itu yang kemudian bisa jadi dasar untuk kemudian kinerja operasional. Karena return-return itu menunjukkan berapa kembalian kita dari investasi, berapa dari ekuitas, berapa dari aset. Nah, return ini dari apa? Pasti apa? laba per investasi, laba per total ekuitas, laba per total aset. Karena itu menunjukkan berapa aktivitas operasional yang didapatkan. Nah, yang lain lagi, selain kemudian DuPont, itu apa? Analisis rasio. Kelompok ini sudah memasukkan analisis rasio, tapi hanya, sayang, hanya menggunakan EPS. padahal kita tahu kinerja operasional itu bisa kemudian apa? Dari rentabilitas atau profitabilitas. Ya kan? Yang isinya juga sebenarnya ROI, ROA, ROE, dan sebagainya. Hanya memang kemudian ditarik garis trend-nya, dan sebagainya. Nah, ini tidak dibahas oleh kelompok ini. Terus, kemudian apa? Dari namanya analisis rasio aktivitas, perputaran-perputaran. Kalau di rasio itu ditandai dengan apa? Kata perputaran depannya. Perputaran apa? Oh, katakan ada perputaran aset, perputaran piutang. Jadi dalam setahun ini berapa kali dia akan menjadi pengembalian bagi kita. Nah, itu ada perputaran aset, perputaran piutang, perputaran aset lancar, dan semuanya-semuanya. itu di rasio aktivitas. Dan kemudian apa? Ada rasio pasar. Yang isinya apa? Ada EPS, earning per share. Berapa? Kemudian itu tingkat laba persahamnya. Berapa? Kemudian dari laba itu laba bersih. Laba bersih itu menjadi EPS, earning per share. Terus kemudian dikurangi dividend menjadi dividend per share. Berapa bagian keuntungan yang kita berikan untuk pemegang saham? Sisanya kan jadi saldo laba. Nah, itu belum ada, belum dimasukkan di sini. Di kelompok ini. Jadi itu ya, yang di bagian-bagian dua bagian akhir, itu ada banyak analisis yang tidak atau belum dimasukkan. Nah, akhirnya waktu di kelompok ini membahas saat sedikit kasus memang perkembangan arus kas dan sebagainya ya. Kemudian analisis arus kas investasi dan sebagainya sudah lumayan terbahas oleh kelompok ini. Begitu kira-kira. Jadi kelompok ini nanti ada beberapa yang memang harus ditambahkan. gitu. Oke, sampai di sini penjelasan saya mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan oleh baik penyaji maupun audience. Silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau kita masuk analisis laporan keuangan berarti Anda harus paham benar yang namanya dengan laporan keuangan artinya akutansi prinsip-prinsip akutansi dan sebagainya standar-standar juga kemudian kita harus paham tentang analisisnya alat analisisnya berarti kita harus paham tentang manajemen keuangannya ya rasio dan sebagainya itu jadi dua ini analisis laporan keuangan itu mempertemukan antara manajemen keuangan yang lebih memang sifatnya analisis baik fundamental maupun teknikal bertemu dengan laporan keuangan yang memang harusnya dibahas secara fundamental begitu kira-kira oke ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan tidak ada belum oke kalau tidak ada atau belum ada nanti kalau belum ada itu kan berarti suatu saat terbesit bagaimana mau nanya apa ya silahkan bisa menghubungi saya lewat media komunikasi yang lain ya tidak harus face to face dengan model daring seperti ini bisa dengan WA atau chatting dengan yang lain ya bisa lewat email oke itu kalau tidak ada yang lain lagi atau belum terpikirkan kita bisa akhiri dan tutup perkulian hari ini ya terima kasih sekali lagi untuk penyaji yang sudah mengantarkan kita pada pembelajaran yang yang cukup banyak ya hari ini dan kemudian kita akan tutup dengan doa bukan hanya mengucap syukur untuk apa yang kita sudah dapatkan untuk pembelajaran yang kita terima tapi juga mari kita berdoa untuk kawan-kawan kita saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat dan terkhusus Nusa Tenggara Timur siapa tahu juga ada kawan-kawan kita yang berasal dari sana yang hari-hari ini sedang mengalami musibah ya ada bencana alam siklon Seroja ya semoga segera dipulihkan semoga tetap dikuatkan dan kita semuanya tetap sehat dan ya semoga semester depan kita bisa juga terlewatkan dari pandemi ini semoga semester depan kita bisa kuliah dengan tetap muka doa menurut iman dan kepercayaan masing-masing saya persilahkan selamat menikmati terima kasih doa cukup saya akhiri selamat sore sampai ketemu lagi minggu depan terima kasih terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak